Intro Mengenal pertama kali PFNA pada saat saya mengikuti EO Fellowship Waktu itu di United States di Minnesota, di region hospital di Minnesota Akhir 2007 saya mengikuti EO Fellowship di Amerika namanya TFN Trocantric Femoral Nail Setelah ada kegiatan-kegiatan di EO Trauma Asia Pasifik Mereka akhirnya mengembangkan yang disebut dengan PFNA 2 Kalau di Amerika namanya TFN, di Asia PFNA Kemudian oleh grup Asia Pasifik dikembangkan PFNA 2 Oleh karena itu, begitu produk ini masuk ke Indonesia tahun 2012 Jadi saya sudah mengetahuin produk tersebut Kalau misalkan itu fraktur intertrochanter atau fraktur kolum femur yang masih basic, basic type Ya kita harus melakukan visasi ya Prinsipnya kan, kalau fraktur kan divisasi Kan sedangkan replacement artoplasty itu digunakan untuk yang sudah rusak kan Postoartritis Yang mana kalau misalkan divisasi tentunya nggak akan menyelesaikan masalah Yaitu sendinya kan sudah takut, stiff, nyeri Nah itu baru artoplasty Sedangkan kalau fraktur saja Nggak ada artritis Ya tentunya kita haruslah melakukan visasi Karena kita tahu bahwasannya juga artoplasty itu kan ada masa keleluarsanya Memang kalau masanya sudah tua sekali sih Itu nggak ada abatan untuk untuk masa ini long gravity-nya ya Dengan PFNA itu kan relatif Pedarahnya lebih kurang Terus kemudian asennya juga bisa early weight bearing Nah kalau misalkan gagal, kita masih punya opsi atau reservasi Yaitu berupa artoplasty Bukan menjadi artoplasty yang utama Kalau fraktur intertrochanter Itu haruslah divisasi Yaitu dengan PFNA 2 dibandingkan dengan suatu artoplasty Artoplasty itu haruslah direservasi Atau digunakan untuk yang gagal dalam visasi Bukan menjadi suatu pilihan yang pertama Yang pilihan pertamanya adalah melakukan visasi Yaitu visasi yang mampu menahan ya Suatu big angle device Yang bisa dikerjakan dengan minimal invasif Kurang perdarahannya Kemudian pasennya juga langsung bisa early weight bearing Dengan yang visasi yang demikian Nah itu juga bisa didapatkan dengan PFNA ini Sedangkan PFNA mempunyai keuntungan dia Perdarahannya kurang Ini kan PFNA ini sangat baik untuk mengatasi Fraktur-fraktur intertrochanter Khususnya pada orang tua ya Geriatric fractures Yang mana mungkin sebelumnya itu kebanyakan Dan ortoped kita Fraktur intertrochanter itu juga dilakukan Extended indication dengan hemiartoplasty Nah sebetulnya karena namanya fracture Harusnya kita visasi Dengan PFNA yang bisa dilakukan dengan minimal invasif Pasennya juga langsung bisa early weight bearing Dan perdarahannya kurang Dibandingkan dengan artoplasty Penggunaan PFNA 2 ini akan lebih baik ya Outcome-nya dan juga kurang morbiditas ataupun mortalitasnya Ada suatu variasi-variasi yang komplek ya Ada kadang-kadang itu frakturnya itu mempunyai high variant Variasi yang sangat komunitif Mungkin sangat protik Kemudian mungkin extend ke subtrokantrix Nah oleh karena itu Kita harus mencegah komplikasi atau pitfall Maka kita harus mengkombinasikan metodnya itu Satu, insertion pointnya lebih medial Kemudian dua, kita menggunakan long stem Tidak bisa menggunakan standard stem Kemudian yang ketiga, mungkin ditambahkan tension band wiring Dan yang keempat, dalam mobilisasinya Baik kita tunda aja Dan sambil mengobatin osteoporoteknya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih